Halo semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone Oke, I'm still waiting for people to join our live session Ayo-ayo dong guys, join-join Halo the first person to join langsung Oh langsung kita ada 4 orang nih ya yang join Oke, 5 people Udah pada nungguin ya guys Halo semua, hope you are in healthy condition today Hope semuanya udah pada makan malam nih Apa kabar semua? Pada sehat-sehat gak nih? Apakah semua di rumah aja? Atau maybe sekarang ada yang lagi stuck gitu ya di kantor masih dengan kerjaan Atau maybe somewhere else Nah bahas apa ya kita hari ini? Kita mau bahas tentang geosel Di sini ada yang belum tau sama sekali gak sih geosel itu apa Ayo coba Atau semuanya udah pada Aku udah sering denger dan maybe sering berkecimpung nih Jangan-jangan ya sama material geosel I wanna hear you guys doang what are you thoughts about geosel? Kayak gitu apakah Maybe di sini pada ikut karena tertarik baru tau Atau sebetulnya udah pada sering nih ya Desain atau malah udah pernah pasang geosel di lapangan Maybe ada yang udah pernah kayak gitu ya Oh pada belum tau Oke so Discussion kita hari ini tuh berarti penting banget buat kalian Yang maybe belum pernah denger sama sekali tentang geosel nih ya Karena discussion kita hari ini bakal ringan-ringan aja gitu ya Dan kalian juga bebas bertanya nanti selama discussion kita Tapi nanti juga bakal kita jawabnya di session akhir ya Setelah selesai presentation-nya Okay so 22 people are joining in 24 maybe I should join when it's 30 Can I get 30 people? Okay it's 26 Counting down Kalian udah pada tau belum siapa nih guest speaker kita hari ini nih Seru banget sih guys Kenapa kok berkurang jadi 21 jadi 22 Okay maybe it's time ya Aku properly greet nih 23 people that are joining in tonight So hello 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 you guys Apa kabarnya nih? Pokoknya aku berharap banget kalian semua in a good health ya in a good condition Dan tentunya even though it's still pandemic happening Kita semua tetap sehat dan tetap menjaga diri Dan tentunya selalu inget dengan 3M ya guys Okay so bahasan kita hari ini bakalan tentang geosel And I wanna remind you guys nih ya Before we begin our discussion That Instagram is not the only social media that we have ya you guys Jadi kalo misalkan kalian ada yang baru joining in pertama kali banget nih ya Maybe terus kayak ini siapa sih? Terus ini tuh apa sih? Let me introduce myself My name is Dita And I wanna remind you guys Bahwa kita punya social media lain kayak YouTube Kemudian LinkedIn, Facebook Dan juga website dimana kalian-kalian tuh pada bisa liat Apa aja sih produk dan service yang ditawarkan oleh GeoForce Indonesia Kayak gitu Dan tentunya kalo kalian ketinggalan ya live session-live session sebelumnya Kalian bisa tonton di post Instagram kita di IG live ya Di IGTV You guys can check out there Okay terus aku juga mau ingetin lagi nih Nanti selama discussionnya Temen-temen nanti kalo misalkan mau bertanya Itu cukup hit the question mark yang ada di bawah tuh Yang ada tombol-tombol yang ada question marknya itu Kalian pencet terus kalian tulis disitu pertanyaan kalian kayak gitu Karena nanti selama discussionnya I'm gonna turn the comment section off Kayak gitu ya Biar nanti juga diskusi kita jauh lebih seru kayak gitu ya guys Dan juga aku mau ingetin nih ya Untuk selalu stay tune, selalu setia nih ya Sama live-nya GeoForce Indonesia Karena nih pada akhir session Kita akan mengumumkan nanti Siapa 3 lucky winners ya Yang akan mendapatkan OVO Cash 100 ribu rupiah masing-masing Untuk 3 orang pemenang Seru banget gak sih Nonton aja setia bertanya Terus bisa dapet hadiah OVO Cash Lumayan kan guys Oke so without further ado Let's just call on our speaker tonight Siapa dia? Siapa dia? Langsung saja kita panggilkan Tadadang Waiting for the speaker to join The speaker is actually one of our director Of HRGA and HSE from GeoForce Indonesia Siapakah beliau ini? Kita lihat Halo, halo, dear Mr. Speaker Can you join us now? I'm waiting for you Waiting Okay Halo Pak Agung Selamat malam Dita Apa kabar? Selamat malam Dita Juga sobat-sobat GeoForce Apa kabar, Dita? Alhamdulillah Saya baik Pak hari ini Nah sebelum dimulai Coba Pak Agung Properly greet Our viewers tonight Sobat GeoForce Yang ada dari Sabang Sampai Merauke nih Pak Oke Selamat malam teman-teman semua Sobat GeoForce ya Yang baru pertama kali ini Saya mencapai Sobat GeoForce gitu ya Biasanya Sintas Sopo Sobat Ambiar gitu ya Karena ini saya harus Menyukkan bahasa-bahasa GeoForce gitu ya Terima kasih ya Dita sudah Mengajak saya ya Untuk ambil di Session Apa namanya IG Live Yang secara rutin Kita lakukan bersama Ini suatu patut Yang kita syukuri gitu ya Paling tidak ini Menjadi suatu Apa ya Suatu Development kita Bersama gitu ya Dan juga Luar biasa banget Para Sobat GeoForce Yang malam ini Ya kita sudah Seharian gitu ya Jemur dengan Bekerjaan Macer di jalan Mungkin tadi hujan Dan lain sebagain Tapi masih semangat Untuk sama-sama Sharing info gitu ya Sama-sama belajar Jadi saya gak akan Mengajari apa-apa Malam ini Ya saya akan Ya sharing Apa yang Sehari-hari kita Temu di GeoForce gitu ya Tentunya dibantu pohos kita Yang luar biasa Dita terima kasih sekali Jadi Oke deh Let's do Oke deh Kita langsung aja Masuk kali ya Pak Ke session kita Hari ini Before I'm gonna turn The comment section off Nah Sebelum kita memulai Tentang apa sih Material GeoCell itu Pak Kita bahas dulu Kalian dari Problema apa sih Pak Yang kita Suka hadapi Ini ya Pak Di lapangan Yang kemudian Akhirnya nih Oke kita nih butuh GeoCell Ya Oke Terima kasih Dita Sudah dibantu Saya dengan slide Oke Sobat GeoForce gitu ya Nah GeoCell itu Sebetulnya adalah Salah satu solusi Salah satu solusi Yang kita bisa Tawarkan gitu ya Untuk Solid reinforcement Penyelesaian masalah Pertahanan tanah Nah biasanya nih Hal-hal yang kita temui Itu kalau misalnya kita Kepertian ekonomi ya Mencari sumber-sumber Energi baru gitu ya Pergabungan Dan lain sebagainya Atau mungkin untuk Pembangunan properti Kawasan komersial Pertambangan dan lain-lain Problem yang paling Sering ditemui Sebelum semua aktivitas itu Kita mulai adalah Nih Seperti yang tampak di Slide yang kita sharing gitu ya Ya Tanah lembek Seperti itu Bergambut Seperti itu Atau mungkin jalan sudah jadi Tapi masih tanah gitu Atau mungkin Permasalahan lereng Lereng yang Longsor Mungkin seperti itu Erosi Seperti itu Nah Tentunya teman-teman Yang berhubung Apa ya Yang Ya nggak usah yang bergicim Usaha hari-hari di dunia Teknis simple Tapi tentunya Sepanjang jalan Sepanjang kita Melihat berita-berita Perkembangan Pembangunan Selalu menemui hal-hal seperti itu Nah kebayang nggak Kalau misalkan seperti ini Logistik Seperti itu ya Ke tahun seperti itu Dalam Menghubungkan barang dan jasa Itu terhambat dengan Masalah-masalah seperti ini Terutama untuk jalan-jalan Untuk daerah-daerah yang Rimbut Masih Rimbut Seperti itu Ya seperti itu Kira-kira ini Problemnya apa lagi Seperti itu Nah contohnya mungkin Boleh di Ini Slags-lag-lag-nya Tanah lunak Itu problemnya Banyak banget Banyak banget Ya berbagai macam Apa namanya Sebab gitu ya Tapi akibatnya bisa Teman-teman lihat gitu ya Seperti yang harus lihat Kalau seandainya kita melakukan Suatu pembangunan gitu ya Alat berat terjerembab Seperti itu Saluran irigasi Atau saluran sungai Selalu Longsor Pendangkalan Dan lain sebagainya Jalan terputus Karena longsor seperti itu Ini tentunya Menyebabkan kerugian ekonomi Yang luar biasa Teman-teman ya Bayangin aja nih Kalau misalkan kita Dalam suatu proyek Properti Atau suatu proyek Konstruksi yang Waktunya Timenya sangat tight Itu ya Tiba-tiba ada Alat berat kita Terjerembab Seperti itu Itu sudah Apa namanya Repairnya Untuk mendatangkan Menggandinya Itu luar biasa banget gitu Waktu itu Sudah Sudah pasti Terbuang banyak gitu ya Dendak sudah pasti Di depan mata Seperti itu Belum lagi Ya selain penalti Masalah secara komersial Juga masalah performance Sudah sangat buruk Bagi kita-kita Yang bekerja di perusahaan konstruksi Kalau seandainya itu Terjadi Delay pekerjaan Karena masalah tanah Dan sebagainya Kan lebih seperti itu Ya Serius Mereka gitu Oke Nah kita langsung Masuk aja pak Berarti Ke solusinya Dari Permasalahan-permasalahan Tadi ini pak Geocell Jadi apa Geocell ini pak Oke Jadi sebelum Ke solusi tadi ya Nah Melanjutkan lagi Biasanya Treatment dari Perusahaan Para pemilik Properti Atau mungkin Para kontraktor itu Selalu Berusaha untuk Mendatangkan Quore atau Tingunan Supaya untuk Berpahagi keadaan Tanahnya Nah salah satu Solusi yang kita Tawarkan dengan Apa namanya Geosynthetic ini Adalah Yang namanya Geocell Geocell Teman-teman Geocell ini Sendiri ada Sebuah struktur Selular Jaringan Yang bentuknya Seperti Kalau tertulis Disitu Seperti sarang lebah Tapi saya Lebih mengidentikan Gampang itu Seperti bentuk Lampian Ada lubang-lubang Seperti itu Seperti itu Karena dia Berlubang Dia bentuk Diga dimensi Jadi ada Ruang Disitu Yang bisa Nanti Dimanfaatkan Untuk Membentukan Sistem penahan Ketika diisi Dengan tanah Yang dipadatkan Sebetulnya Bukan melulu tanah Material 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 Perkerasan Yang akan Dihabiskan Di biosell Tergantung Dari desainnya Nah material Ini luar besar Sekali Bahannya Terbuka dari Polyme HDPE Identity Polyethylene Jadi Kita juga Memanfaatkan Limbah Apa namanya Limbah tambang Limbah minyak bumi Seperti itu Kita bisa manfaatkan Untuk peruang konstruksi Salah satunya Dia dijadikan Polyme HDPE Untuk Berbagai macam Produksi Intenting Nah Dari strip-strip itu Dari material HDPE itu Kemudian Dilakukan Suatu Ya Proses Cutting Proses Welding Gitu ya Dengan Berbagai macam Teknologi Tapi utamanya Biasanya dilakukan Dengan laser Atau ultrasonic Nah stripnya itu Nanti Dia bentuknya Seperti yang Saya tadi bilang Kita Dan teman-teman Dia bentuknya Seperti lampion Tertutup rapat Terlipat rapat Tapi ketika Dia mau Dia aplikasi Dia bisa Ditarik Bisa dikembangkan Sehingga dia bisa Menutupi Luas wilayah Dari Area Yang seperti Gambar Di samping Itu ya Itu profilnya Kelihatan sekali Misalkan Ini gambar Di paling bawah Itu kan kelihatan Itu adalah Tanah dasar Kemudian kita ada Aplikasikan sebagai Apa itu Namanya Yang putih Kelihatan Geotekstile Dan di atasnya Baru Material perkerasan Atau material Tindunan Yang akan kita Aplikasikan Di geosel Seperti itu Ini adalah Prinsip Geosel Seperti itu Jadi Nah selanjutnya Yang bikin Sobat Geofors Pada Kepo Jadi apa Aja Fungsi-fungsinya Pak Iya Fungsi-fungsinya Banyak Karena Apa yang namanya Dunia Geosintetik Itu merupakan Suatu yang Sangat-sangat Dinamis Jadi Setiap Material itu Kita bisa Aplikasikan Atau kita bisa Explore Jadi teman-teman Engineer Seperti Dita Di Geofors Dan juga teman-teman Yang lain Seperti yang kemarin Tampil Seperti Pak Yustian Kepala Divisi Engineering kita Itu Banyak sekali Hal yang bisa Di ekspor Dari suatu produk Geosintetik Termasuk dari Apa namanya Geosel ini Nah Salah satunya adalah Ini Stabilisasi Tanah dasar Nah sebetulnya Ini kalau Geosel ini bukan Melolo Untuk stabilisasi Tanah dasarnya Dia Berupa adalah Merupakan Satu bagian Salah satu bagian Nah Tanda dasar itu Apa sih Nah Tanda dasar itu Kalau misalkan Gambar di sebelah Kiri yang kita Tampilkan Itu Nah itu Yang kelihatan Apatahnya itu Bermasalah Tidak Nah itu Ada treatment Khusus Nah kemarin-kemarin Teman-teman kan Sudah ada yang Sharing mengenai Geotextile Mungkin Geogreen Dan lain sebagainya Nah itu Tanah dasar disitu Itu aplikasinya Disitu Kira-kira Nah kalau sudah Tanahnya Biasanya diatasnya Itu untuk Perlakuan Perkerasan itu Apa Nah biasanya Geosel itu Kita aplikasikan Disitu Nah itu kan Terlihat Profilnya Budi Itu adalah Geotextilnya Ya seperti itu Kemudian ada yang Abu-abu Kotak-kotak kecil itu Mungkin gak terlalu kelihatan Tapi kira-kira Seperti itu Teman-teman Itu adalah geoselnya Ya tersebut Dan kita fill Dengan material Perkerasan Apakah itu Tanah Atau mungkin Material Batu kuarsa Dan lain sebagainya Seperti itu Nah itu yang kira-kira Fungsi Geosa itu Letaknya disitu Dalam struktur Dalam desain Apa namanya Konstruksi Sebagai Stabilisitas Dan dasar Nah dia Fungsinya Sekata letaknya Di atas Dia berfungsi Sebagai penyebar Beban Ketika di atasnya Terjadi beban konstruksi Nah apa itu Misalkan Kendaraan Atau ya Terutamanya kendaraan Si utamanya Karena geosel itu Biasanya Apa namanya Diaplikasikan Untuk Atau Apa Konstruksi Jalan ya Terutama ya Kebanyakan Seperti itu Tapi tidak mulu Seperti itu Nanti kita Gilakan sharing Nah karena Memungkinkan Materialnya itu Menggunakan Apa Bisa menggunakan Seperti yang tampil Di sebelahnya itu ya Nah itu Sudah hampir jadi Itu materialnya itu Bisa menggunakan Material lokal Itu salah satu Nanti akan Share-sharing juga Mengenai keunggulan Geosel Ya Kurang lebih seperti itu Jadi Yang pertama adalah Membantu stabilitas Stabilisasi tanah dasar Kira-kira seperti itu Tid Oke Itu yang pertama Terus Kita masuk ke yang kedua ya Ada ya Yang kedua Ini disebut sebagai Kontrol Biasanya juga dimanfaatkan Untuk kontrol Erusi Nah seperti ini Kontrol erusi Tadi yang Di foto Yang ditampilkan Di slide-nya Yang terlihat Di atas itu Biasanya yang macam-macam ya Partikel tanah itu Rentan terlepas Terbawa oleh aliran Aliran air gitu Nah seperti yang terlihat Seperti itu Di beberapa tempat Di Indonesia Seperti di Di Kalimantan ya Beberapa area konstruksi Yang pernah kita kerjakan Terlihat sekali gitu Kalau kita melakukan cutting Suatu area gitu Yang tampil seperti itu Jadi Kelihatannya bagus sih Tapi itu Tanahnya berbahaya juga Berbahaya sekali gitu Karena Seperti yang terlihat Seperti Relia-relia itu Sebetulnya adalah Tanah-tanah yang sudah mulai Terkikis air Dan Suatu saat Kalau terjadi hujan Dan sebagainya Itu bisa Secara Struktur Longsor Bahkan longsor Bukan cuma erosi Seperti itu Biasanya Problemnya dengan Limbasan air sih Seperti itu Nah Geocell bisa menjadikan Solusi gitu Solusinya seperti apa Nah Di area Seperti yang tadi Digambarkan Apa namanya Gambar desainnya ya Di area yang tadi Ter apa namanya Terkikis air Dan potensi erosi itu Di aplikasi Geocell Seperti yang ada Di gambar Sebelah kanan Kita itu Teman-teman ya Yang warna hijau itu Nah geocellnya dipasang Miring Sesuai dengan Apa namanya Kemiringan Permukaan lereng Seperti itu Nah fungsinya seperti apa Nah Bisa di klik lagi Oke Nah Itu teman-teman Jadi kita buatkan Tampungan tanah Atau media Untuk menampung Atau Tempat tanah Supaya Tidak Terkikis oleh air Dan Ya karena Dia adalah tetap tanah Ketika ditanami Dan lain sebagainya Kita lakukan segetasi Gitu Ya akhirnya seperti ini Kelihatan hijau Gitu ya Kelihatannya itu Tidak ada perkuatan Padahal di dalamnya Ada perkuatan Nah itulah salah satu Keunggulan bagaimana Kita memanfaatkan Geosynthetic itu Untuk solusi Perkuatan Atau solusi Soal improvement Terambil seperti itu Oke Nextnya nih Pak Dinding penahan tanah Ya Dinding penahan tanah Jadi Ya sama Seperti yang tadi Apa Hampir dengan Perkuatan lereng tadi Nah Justru Biasanya ini Juga bisa Kalau misalkan Suatu Bangunan Atau konstruksi Itu memerlukan Dinding penahan Gitu ya Dinding penahan tanah Gitu Ya selain Apa namanya Selain Konstruksi Tent Konstruksi Sipile Dan lain sebagainya Dan mungkin kita juga Nanti suatu usaha Akan sharing juga Mengenai Beberapa Inovasi dari Geopos Indonesia Yang di Frame Dan BSRB Seperti itu Nah ini juga bisa Diaplikasikan Apa namanya Geoshell ini Ya Disusun Sebedikian rupa Seperti tampak itu Memanjang Gitu ya Tapi kita Bikin Bertingkat Membentuk lereng Seperti itu Ya karena Bagaimanapun juga Drainase itu Perlu kita pikirkan Kalau untuk kita Membuat suatu Apa namanya Dinding penahan tanah Gitu ya Geoshell ini Berfungsi baik sekali Gitu ya Facingnya kan Kelihatan gitu kan Bagus seperti itu Nah ini tanamannya Belum tumbuh aja Kalau tanamannya Itu luar biasa banget Gitu ya Seolah-olah itu Tidak ada perkuatan Padahal disitu Ada perkuatan Salah satunya Adalah dengan Menggunakan Geoshell Gitu ya Jadi facingnya itu Oke banget Jadi desainnya Dibuat Cedebikin rupa Gitu ya Jadi dia tidak Hanya cuma Menahan tanah Di tempatnya Tapi juga Bisa berfungsi Sebagai Zainase Permukaan Struktur Dan juga Sebagai media Tanam Kalau misalkan Kita bisa Menanam Apa namanya Penghijauan Seperti itu Jadi Cantik banget Gitu loh Apa namanya Konseksi Kalau kita melakukan Geoshell Dengan Geoshell Oke Nextnya nih Pak Proteksi Lereng Dan Saluran Oke ya Hampir sama Sebetulnya ya Prinsipnya Seperti DPT Atau seperti Kontrol Erosi Yang tadi Di depan Gitu ya Istilahnya itu Geoshell itu Dengan sifatnya Yang Bentuknya Tiga dimensi Itu Dia dapat Bisa Mendukung Apa ya Stabilitas Jangka panjang Gitu loh Kalau misalkan Dalam bentuknya itu Kita isikan Material-material Yang kita Yang bisa Yang digitakan Untuk Kita Seantara Apa namanya Di area-area Misalkan Seperti ini Kelihatan kan Itu untuk Apa namanya Sorry Untuk ini Untuk apa namanya Saluran Saluran Dan di sebelah kanan Itu Hampir sama Dengan diding penahan tanah Itu tadi Tapi dia Diting atau lereng Atau purap Untuk sungai Daerah-daerah sungai Seperti itu Nah biasanya Properti-properti Yang apa namanya Komersial Seperti Apa ya Kawasan Perumahan Yang Terpadu Gitu ya Kota terpadu Biasanya Kalau ingin membuat Suatu Sungai buatan Atau mengalirkan sungai Atau memperindah Daerah Ada sungainya Biasanya Salah satunya Yang kita bisa lakukan Salah kita Salahkan adalah Dengan menggunakan Geosel Seperti itu Ya Apabila Seperti itu Kita Oke Nah tentunya Setelah Sobat Geoforce Sudah tahu Apa aja sih Tadi fungsi-fungsi Dari geosel itu Pak Tentunya nih Abis itu Next pada kepo Jadi pemasangannya Di lapangan Itu gimana sih Pak Ya Jadi Oke ya Kita Sharing Mengenai cara Masangnya Gitu ya Cara masangnya Geosel Sangat sederhana Sekali Bahkan mungkin Salah satu Dari Materia Biosintetik Yang paling sederhana Pemasangannya Ini adalah Geosel Hampir sesederhana Kita memasang Geogrid Hampir sesederhana Kita memasang Geotextile Seperti itu Kurang lebih seperti itu Nah tapi ada beberapa Treatment tertentu ya Sebelum kita melakukan Aplikasi Geosel Nah Kalau yang tadi Ditambilkan Dita ini Ini tertulis Atau disampaikan Bahwa kita perlu Menggelar Geotextile Terlebih dahulu Sebelum kita melakukan Aplikasi Geosel Nah fungsinya Seperti apa sih Eh sorry Fungsinya untuk apa sih Nah sebetulnya Geosel ini Yang tadi ya Bersirawal Dia adalah Sebagai tempat Untuk Apa namanya Penahan Material tidunan Supaya penangkap Supaya dia tidak 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 lari Kalau terjadi Apa Kena air Dan sebagainya Termasuk Ketika dia harus Mendapat Aliran air Dari atas Untuk ke bawah Artinya Supaya material Di atasnya Itu tidak Terjadi Intermixing Bercampur Antara material Timbunan Yang mungkin Pilihan tadi Dengan material Tanah dasarnya Salah satu Karanya adalah Dengan Menggunakan Biotekstile 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 ini Seperti itu Jadi kita gelah dulu Biotekstile di areanya Kemudian Kita baru Gelah Biotekstile Punya teknik Punya teknik Untuk Mengakali Sedemikian rupa Dengan cara Memakai pola Mal Kalau orang Jawa Dibikinkan mal Seperti itu Dari bahan besi Dan tipah Seperti itu Nah itu biasanya Seluas satu section Satu section itu Berapa Tergantung desain kita Dan juga Tergantung Pilihan produk Biotekstile kita Dan teman-teman Jadi kalau Sudah jadi mal Ya sudah Kita tinggal Cantau-cantau Lin Ketika kita Cantau-cantau Lin Tinggal Terapkan Di pantai-pantai Di ampur Sudah selesai Sesederhana itu Nanti kalau ada Kesempatan dan waktu Mungkin Kita bisa bantu Kita akan bisa bantu Kasih gambaran Ke teman-teman Jadi untuk Ada video lah Mungkin nanti Kalau ada waktunya Kira-kira seperti itu Teman-teman Sesederhana itu Untuk Menginspirasi Material geosel Oke Next Nah Kalau sudah Geoselnya terpasang Nextnya apa Dia tinggal Mengisi aja Dengan material Material-material Timbunan Nah kalau di Slide itu Tertulis material lokal Oke boleh Bisa saja Dan itu adalah Melakukan salah satu Keunggulan Apa Atau kelebihan Kita memakai geosel Tapi juga Tergantung dengan Desain juga Desain perban Perhitungan Perhitungan Seperti itu Nah nanti itu Tugasnya teman-teman Engineering Di PT Geopos Indonesia Atau menghitung itu semua Kira-kira Material apa sih Yang cocok Dan apa namanya Dipe-dipe biasa Seperti apa sih Yang kita Akan aplikasikan Untuk suatu Bangunan Atau konsumsi Tertulis tertentu Dan tentunya Untuk desain ini Ya itu Ya seperti tadi Kita bisa mengeksplore Seperti yang biasa Seperti yang kita lakukan Dengan penaturan Dipe Geopos Sudah seperti itu Kalau kita sudah diisi Tinggal pemadatan saja Mungkin next selanjutnya Nah itu Sudah tinggal padatkan Sesuai dengan Kepadatan Kepadatan yang kita Apa namanya Yang diharapkan Dari sisi desainnya Permintaannya seperti apa Selesai gitu Ternyata memang Sangat simpel ya Pak Masangnya Seperti itu Dan juga Memang banyak sekali Tadi fungsi-fungsinya ya Nah nextnya nih Pak Kita penasaran dong Jadi sebetulnya Keunggulannya ini Dibandingkan material lain Apa dong Seperti itu Apa yang disediakan Dari geosel ini Keunggulan-keunggulannya Ya Kalau tadi Ya salah satu Keunggulannya itu Ya tadi Gampang Mudah Seperti ya Tapi kita coba Dari ulu-lulu deh Dari pabriknya dulu deh Gitu ya Dari pabriknya itu Ya itu Pengelolaannya Mudah gitu Karena bentuknya Seperti yang saya tadi bilang Ya Dia bisa di-compact Demikian rupa Setelah diproduksi Akhirnya bisa Di Apa namanya Di-packing Sedemikian rupa Dalam bentuk palet-palet Seperti itu Jadi secara QC Juga mungkin Akan memudahkan ya Bagi kita Bagi kita Konsumen ya Bahwa Produknya itu Kalau mau Produk secara handling Itu mudah Tentunya Kualitas dari dulu Sampai ke gilir Nanti kita pakai Itu gampang gitu ya Gampang maksudnya Gampang dipertanggungjawabkan Secara mutu gitu Karena memang Klaimnya seperti itu Mudah Salah satunya Mudah untuk Ya itu Easy to transport Gitu ya Dan ukurannya Sudah dibuat Sedemikian rupa Jadi satu container itu Bisa maksimal Gitu Tidak ada space Yang Apa namanya Berlebih Gitu Berlebih Untuk berbagai ukuran Gitu Itu yang pertama Dita Oke Yang kedua Ya yang Kedua Yang tadi Gitu ya Salah satu Yang membuat Dia memiliki Kelebuan Adalah Cepat dalam Instalasi Gitu ya Kemarin kita Pernah pasang Di Shuttle Side Batu Barat Di Kalimantan Timur Itu ya Untuk 12.000 M persegi Cuman Butuh Waktu Sekitar 3 minggu Kalau gak salah Sebar pokoknya Seperti itu ya Tahap-tahapnya Mendelak Giotestile Ditempatkan Apa namanya Pola Apa namanya Sudah Dikampur Begitu Terinsam Ya langsung Diisi Padetin Selesai Gitu Oke Next Nah Ini yang menarik Teman-teman ya Mungkin Ada Beberapa Yang Pemirsa Di sini ya Teman-teman Yang Ikut Di Selalu Punya Anggapan Bahwa Tanah Timurunan Itu Ya Memang Benar Bayangin Aja Gimana Gak Mahal Kalau Misalkan Dalam Ponsesi Jalan Kita Punya Target Apa namanya Tipi Tipi Itu Misalnya Sampai Apa namanya Ketinggian Atau Satu Meter Satu Meter Tapi Dengan adanya Bio Sel Ini Tinggungan Itu Tinggi Tinggungan Itu Bisa Dikurangi Sampai 50% Kalau Satu Meter Contohnya Angkanya Angka Saja Biar Gampang Aja Kalau Satu Meter 50% Kalau 50% Yang Tadi Saya Sebutin Lebar Jalan 10 Meter Kali 2 Kilo 2000 Kalau Harga Tanah Berapa Di Lokasi Padat Kita Bisa Menghemat Bede Banyak 50% Seperti Itu Kita Oke Next Nah Ini Salah Satu Keunggulannya Salah Satu Yang Menjadi Daya Tarik Untuk Aplikasi Bios Ini Adalah Dia Bisa Diisi Oleh Material Setempat Satunya Pilihan Teman Teman Material Setempat Pilihan Tapi Tidak Melulu Harus Sesuai Dengan Kualifikasi Tertentu Tapi Itu Tergantung Desain Seperti Nanti Dalam Hitungan Video Mungkin Kalau Teman Teman Nanti Ada Berkasempatan Untuk Diskusi Tidak Tim Engineering Kami Kita Sampaikan Seperti Itu Tapi Secara Umum Bios Ini Bisa Untuk Diaplikasikan Material Lokal Meskipun Secara Engineering Bahwa Material Yang Paling Ideal Untuk Bios Ini Karena Salah Satu Fungsinya Drain Aster Tentunya Material Material Yang Granul Granular Seperti Itu Ini Ini Tadi Dia Nggak Hampir Nggak Nggak ada Batasan Cuaca Gitu Batasan Cuaca Seperti Ini Kondisi Hujan Sekalipun Kalau Kalau Misalkan Kalau Beberapa Proyek Proyek Seperti Kalau Pekerjaan Keton Penghasilan Kalau hujan Sudah hampir Pasti berhenti Tapi Biasanya Nggak Karena Material Material Basarnya Seperti Yang Saya Tampak Di Depan Itu Hdpe Polietilin Seperti Plastik Gitu Jadi Nggak Ada Masalah Dengan Hujan Kecuali Alasan Keamanan Hse Biasanya Kalau Hujan Untuk Daerah Yang Terlalu Terbuka Pekerjaannya Seperti Lapangan Tambang Atau Jalan Tambang Itu Memang Biasanya Pekerjaan Stop Tapi Bukan Karena Operasional Pelaksanaan Secara Konstruksi Tapi Karena Aspek Safety Pemindahan Resiko Perjian Tapi Kalau Untuk Secara Konstruksi Biasanya Nggak Ada Masalah Di Cuaca Apapun Kita Usah Lakukan Pekerjaan Selama Kekerjaannya Masih Dijinkan Secara Safety Oke Next Nah Salah Salah Satu Yang Apa Namanya Menjadi Keunggulan Kita Itu Adalah Ini Teman-teman Bahwa QC Dari Pabrik Di Hulu Kita Memang Berdasarkan Dengan Principle Principle Tapi Kalau Saya Sebutkan Eco Web Itu adalah Principle Geopos Indonesia Jadi Tahap Demi Tahap Ketika Lembaran Lembaran HDPE Itu Sebelum Dilakukan Cutting Dan Proses Selanjutnya Itu Kekebalannya Dihitung Dulu Dicek Dulu Strip-strip Seperti Apa Sebelum Dilakukan Pengelasan Ada Beberapa Sampel Beberapa Lewasan Itu Yang Diukur Nggak Cuman Tinggirnya Doang Tapi Ada Beberapa Di Tengah Supaya Kita Bisa Memastikan Bahwa Ketebalannya Sama Di Semua Area Seperti Itu Kita Juga Bisa Melihat Hasil Tes 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 Tensalnya Seperti Itu Kualitas Tarik Dan Sebagainya Terus Kemudian Kualitas Building Seperti Itu Cutting Seperti Apa Semua Itu Dilakukan Secara Digital Sudah Kalau Digital Kalau Trash Secara Untuk Kita Tidak 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 Kualitas Kontrolnya Luar Biasa Banget Jadi Kami Terkesempatan Untuk Melihat Langsung Di pabrik Proses Pembuatannya Luar Biasa Sekali Meskipun Beberapa Mungkin Di slide Selanjutnya Beberapa Beds Itu Bahkan Semuanya Dari Dari Seluruh Proses Produksi Itu Dicek Manual Satu-satu Teman-teman Sudah Seperti Standar UC Yang Mereka Tetapkan Atau Belum Seperti Itu Luar Biasa Jadi Kita Sudah Pernah Melihat Ini Meskipun Produk Ini Dibuat Secara Masal Dengan Kuantiti Cukup Besar Tapi UC-nya Luar Biasa Gitu Jadi Memang Setiap Cell Dari Geocell Ini Dicek Seperti Itu Ya Pak Ya Seperti Itu Jadi Kita Teman-teman Dari Geocell Kita Sudah Mengenal Tadi Apa Itu Geocell Terus Kemudian Mampuatnya Apa Terus Kemudian Kebulannya Apa Terus Bagaimana Cara Masangnya Terus Kiusi Kontrolin Bagaimana Rasa-rasanya Ini sudah cukup Mewakili Keingin Tauan Teman-teman Mengenai Produk Geocell Ini Itu Oke Kayaknya Kita Langsung Masuk Ke Yang Dijanjikan Pak Agung Tadi Ada Videonya Pemasangannya Di Lapangan So Check it out Oh Bisa Oke Terima kasih Terima kasih Nah Ini adalah Biotextile Tadi Yang Diposankan Sebelum Di Aplikasi Legeocell Nah Yang tadi Barang Kesin-kesin Adalah Angkur Dan Juga Connection Jadi Biotextile Produknya Itu Dalam Bentuk Section Jadi Satu Section Kira-kira Kira-kira Sekitar 26 Atau 30 Meter Per Sekilat Nah Ini Teman-teman Ya Dibikin Malah Seperti Nanti Ketika Masuk-masukin Nah Ini adalah Connection Menghubungkan Antara Section Per Section Sehingga Nanti Dengan Satu Tarik Melakukan Kegiatan Itu Bisa Langsung Nah Tuh Kan Ketika Sudah Terangkut Di Samping Kanan Kiri Malah Sudah Jadi Tinggal Narik Seperti Itu Berapa Menit Bekerjaan Keberapa Waktu Terbentuk Sudah Bisa Mengkakus Luasan Sedemikian Itu Nah Ini Adalah Salah Satu Cara Fusi Kita Mengukur Kembali Ketepatan Ukurannya Karena Yosain Syaratnya Dia akan Bekerja Baik Maksimal Jika Dia Renggang Maksimal Keren Banget Pak Pemasangannya Ya Seperti Ini Hidup Jalan Selebar Itu Dengan Luas Segitu Nah Ini Kebetulan Yang Didesainkan Di Sana Itu Adalah Material Isiannya Adalah Material Granul Dalam Bentuk Batu Seperti Ini Karena Dia Di Atas Sudah Tidak Pakai Perkuatan Apa-apa Lagi Dan Tidak Di Asfal Juga Karena Ini Kebetulan Untuk Area Tambang Jadi Seperti Itu Aja Jadi Ketika Dia Hujan Beban Air Sudah Ter Dengan Bagus Beban Kendaraan Disitu Ada Apa Namanya Kendaraan Bagus Bara Kendaraan Logistik Tambah Dan Sebagainya Bebannya Sudah Terbagi Rata Sesuai Dengan Goals Yang Akan Kita Capai Aplikasi Geocel Itu Ya Sudah Luar Biasa Sembilan Itu Aplikasi Geocel Itu Dita Akhir Akhir Oke Thank you So much Pak Agung Presentasinya Keren Discussion Menarik Tentang Geocel Dan Disini Sudah Ada 99 Sobat Geoforsi Yang Pengen Bertanya Kita Langsung Masuk Ke Q&A Session Oke 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 Saya Pilih Dulu Ya Pak Karena Pertanyaannya Sebetulnya Tadi Sudah Ada Jawabannya Ini Beberapa Di Session Yang Kita Sudah Laksanakan Barusan Oke Oke Ini Ada Dari Kenapa Responsnya Tidak Bisa Dishare Sebentar Sepertinya Ini Yang Bertanya Accountnya Di Ini Sebentar Oke Sebentar Sebentar ya Pak Karena Responsnya Itu Tidak Bisa Dishow Jadi Maybe Saya Bacakan Saja Kali Ya Pertanyaannya Oke Oke Ini Ada Dari Lutvia Dot Nurul Apakah Alasan Penggunaan Bentuk Sarang Lebah Untuk Pembuatan Geosel Ini Pak Ya Ada Lagi Alasan Tentu Lepah Ya Pak Agung Mau Dicatat Dulu Beberapa Pertanyaannya Kemudian Baru Dijawab Atau Satu Satu Aja Oke Boleh Dua Dua Pertanyaan Boleh Oke Satu Lagi Ya Dari Sheryl NS94 Apa Saja Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Rencana Pemasangan Geosel Ya Pak Apa Yang Perlu Diperdimbangkan Oke Maybe Itu dulu Pak Atau Satu Pertanyaan Lagi Oke Baik Ya Jadi Oh Terima kasih Pertanyaannya Luar biasa Banget Dari Lutvia Dari Lutvia Itu alasan Kenapa Bentuknya Kalau dibentuk Sarangkawan Seperti itu Ya Jadi Pada Dasar Intinya Secara Apa Namanya Secara Pinsip Geosel Itu Membuat Seperti Apa Ya Kalau Misalkan Kita Tadi Tangkapan Tanah Itu Kalau Kita Apa Namanya Kita Kita Seperti Poc 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 Penampung Tanah Dalam Bentuk Seperti Itu Bagaimana Supaya Ini Bisa Jadi Satu Kesatuan Kita Lakukan Bentuk Stripping Hdba Stripe Itu Dengan Ukuran Tertentu Bagaimana 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 Bisa Menjadi Satu Kesapuan Dari Masing-masing Salah Itu Banyak Akhirnya Kita Bentuklah Suatu Ide Secara Engineering Caranya Adalah Dengan Seperti Supaya Untuk Memudahkan Kemasangan Sebagainya Sehingga Bentuknya Menyerupai Serang Lebah Seperti Seperti Hampir Sama Bentuknya Kita Membuat Lampian Membuat Lampian Itu Kita Ngelam Gampang Lurus 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 Kita Tembalkan Ketasnya Beberapa Ketas Kita Buka Dia Langsung Jadi Bentuk Banyak Titik-titik Seperti Itu Yang Kita Bisa Isi Secara Bareng Dan Bisa Sama Jadi Rasanya Ini Adalah Suatu Inovasi Tentunya Bentuknya Seperti Itu Secara Lebah Seperti Itu Karena Itu Kenapa Kalau Seperti Itu Karena Salah Satu Kulisnya Kita Bisa Membuat Bentuk Suatu Sistem Penahan Tangkapan Material Tanah Atau Material Pengisi Itu Supaya Dapat Mudah Dipadatkan Dapat Diaplikasikan Dengan Mudah Seperti Itu Jadi Sekali Jalan Sekali Mengerjakan Kita Bisa Dapatkan Suatu Hasil Yang Maksimal Dan Seragam Bisa Seragam Nah Jika Nanti Pertanyaannya Bisa Dilanjut Lagi Apakah Ukurannya Sudah Bisa Tentukan Kenapa Kau Harus Sekian Lebarnya Nah Itu Tergantung Desain Tergantung Desain Tergantung Pilihan Teman-teman Ini Lugian Saya Pandel Lugian Ada Banyak Pilihan Ada Banyak Macemnya Tapi Intinya Hampir Semua Geosel Itu Bentuknya Seperti Secara Lebah Seperti Itu Nah Nanti Dimensinya Itu Yang Berbeda-beda Tergantung Desain Karena Disitu Nanti Juga Akan Dihitung Beban Apa Yang Ada Di Atasnya Yang Akan Apa Yang Akan Diaplikasikan Seperti Itu Nah Ini Menyambung Jawaban Dari Pertanyaan Dari Sheryl Apa yang Dipertimbangkan Yang Yang Dpertimbangkan Banyak Yang Gantung Nanti Teman-teman Kalau Misalkan Teman-teman Dari Pengguna Atau Mungkin Apa Namanya Dari Perusahaan Konsulten Yang Berikan Suatu Ide Kepada Kliennya Aplikasi Aplikasi Geosel Ini Yang Dibatkan Tentunya Salah-satunya Adalah Apakah Disitu Ada Apa Namanya Kesejaan Material Yang Cukup Pengguna Terus Kemudian Bebannya Apa Saja Yang Akan Dilewati Seperti Itu Problem Tanahnya Apa Seperti Itu Perbentukannya Di Area Itu Nah Macam-macam Jadi Intinya Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Geosel Ini Akan Dihabilitasikan Dengan Baik Kita Tahu Tanahnya Apa Terus Kemudian Nanti Beban Di Atas Kita Akan Tergunakan Untuk Konstruksi Apa Dan Seberapa Nah Itu Beberapa Parameter Itu Nanti Teman-teman Engineering Yang Akan Menghitung Dan Menentukan Sehingga Geoselnya Itu Adalah Tifo Berapa Tetebelan Berapa Dengan Dimensi Sarang Lebah Tadi Berapa Itu Semua Bisa Dihitung Nanti Detailnya Sebenarnya Kalau Misalkan Pengen Diskusi Lebih Teknis Lagi Silahkan Nanti Hubungi Teman-teman Engineering Atau Mungkin Siapapun Dpt Yonkos Indonesia Melalui Boleh Di Dn Di Sini Atau Mungkin Nanti Ada Di Tahun Yang Pertama Mungkin Sesmed Geosel Yang Lain Semoga Menjawab Ya Mungkin Aku Juga Mau Tambahin Sedikit Pak Agung Untuk Pertanyaan Yang Pertama Tadi Sistem Geosel Itu Dibuat Sedemikian Rupa Sehingga Dia Juga Bisa Membantu Interlocking Antar Partikel Dari Material Itu Guys Jadi Dengan Bentuknya Yang Seperti Sarang Lebah Itu Tentunya Memang Setiap Materialnya Punya Berbeda Misalkan Ada Yang Lebar Sekian Sekian Jadi Kalau Misalkan Materialnya Itu Semakin Bagus Juga Otomatis Si Lebar Bukaannya Itu Tidak Perlu Selebar Itu Kayak Gitu Jadi Memang Dia Ini Tergantung Juga Dengan Materialnya Sendir Spek Itu Dia Memang Membantu Interlocking Partikelnya Itu Juga Lebih Baik Seperti Itu Dan Untuk Yang Pertanyaan Kedua Kenapa Kita Perlu Mempertimbangkan Juga Seperti Fungsinya Dan Kondisi Tanahnya Juga Karena Ada Beberapa Kondisi Tertentu Dimana Kalau Misalkan Kita Punya Timbunan Seperti Itu Kita Harus Tahu Nih Narogeo Selnya Itu Apakah Perlu Di Dasar Atau Di Bawah Dari Topnya Atau Dua-duanya Atau Kita Butuh Sampai Pasangnya Juga Misalnya Sampai Berapa Tumpuk Seperti Itu Memang Tergantung Sekali Dengan Kondisi Dari Proyeknya Dan Fungsinya Itu Untuk Apa Kayak Gitu Oke Pak Agung Kita Langsung Pertanyaan Aku Cuma Nambahin Sedikit Aja Oke Nah Selanjutnya Dari Vanindra 17 Bertanya Bagaimana Maintenance Yang Tepat Untuk Pemasangan Geosel Pada Proyek Howling Road Oke Maintenance Untuk Howling Ya Kemudian Dari Mungkin Bisa Dijawab Itu Dulu Sambil Saya Mencari Soalnya Banyak Banyak Pertanyaan Dari Vanindra Bagaimana Maintenance Untuk Howling Road Ini Pengalaman Kami Untuk Pekerjaan Di Howling Road Untuk Apa Namanya Tampun Pertanyaan Yang lain Nah Geosel Ini Free Maintenance Sebetulnya Yang Yang Di Maintenance Itu Adalah Justru Lapis Atas Geosel Ketika Apa Namanya Dia Itu Setiap Hari Dilewati Oleh Apa Namanya Aktifitas Transportasi Gitu Ya Jadi Ini Ini Teman Teman Jadi Biasa Bagaimanapun Juga Dia Adalah HDPE Ya Tadi Setiap H HDPE Gitu Materialnya Betulnya Juga Hanya Seperti Skrip Gitu Ya Mata Perkuatan Seperti Itu Ya Tapi Dia Tidak Tahan Dengan Gesekan Langsung Gitu Ya Nah Biasanya Struktur Untuk Di Perusahaan Tambang Yang Untuk Haule Lengok Itu Itu Akan Dihitungkan Minimum Ketebalan Itu Apa Servis Paling Atas Ya Lapisan Perkerasan Paling Atas Gitu Ya Dari Konstruksi Jalannya Gitu Nah Biasanya Umumnya Yang Paling Aman Adalah Sekitar 15 Sampai 30 Senti Dari Geosel Tergantung Dari Nanti Hitung-hitungan Engineering Dan juga Material Apa Yang Dipakai Sebagai Top Topnya Di Howling Port Itu Teman-teman Mantensinya Juga Disitu Jadi Bukan Di Girsel Tapi Disitunya Nah Mantensinya Caranya Bagaimana Dijadah Jangan Sampai Ketika Ini Terdurus Roda Terus Kemudian Terkena Air Lepasan Air Bagaimana Juga Air Terkenal Problem Dimana-mana Kalau Tidak Diminage Gitu Ya Seperti Itu Bisa Mengikis Lepasan Top Tadi Lama-kelamaan Kalau Diminage Dia Akan Menghilang Dan Terus Kemudian Di Permukaan Jalan Itu Langsung Kelihatan Dinosel Dinosel Sudah Kalau Kita Kelihatan Dinosel Nya Maintenance Nya Adalah Apa Yang Dituduk Lagi Dikasih Perkerasan Lagi Sampai Ketebalan Yang Direncanakan Semula Jadi Sebetulnya Maintenance Nya Adalah Di Permukaan Jalan Bukan Dinosel Kalau Saya Tidak Salah Takut Karena Hanya Kesitu Ya Pertanyaan Dari Pandra Yang Kami Lakukan Di Beberapa Proyek Di Howling Road Sampai Saat Ini Kita Belum Perlambangkan Permintaan Untuk Melakukan Dinosel Kita Komunikasi Dinosel Baik-baik Aja Dinosel Adalah Lapisan Jalan Yang Paling Atas Itu Dinosel Nya Mungkin Kita Kalau Mau Nambahkan Oke Saya Rasa Cukup Sudah Oke Next Question Dari Risky 0505 Apakah Bisa Digunakan Untuk Perkerasan Jalan Raya Pak Risky Perkerasan Jalan Raya Jalan Jalan Kalau Raya Bisa Apalagi Jalan Raya Tentunya Gini Mbak Risky Jadi Apa Namanya Jadi Gershari Ini Adalah Salah Satu Solusi Gimana Kita Apa Namanya Mendapatkan Problem Dimana Suatu Daerah Yang Limut Seperti Itu Tentunya Pertimbangannya Khusus Seperti Yang Pertanyaan Dari Cheryl Tadi Kalau Jalan Raya Rasa Ratanya Kita Tidak Banyak Giosal Dipakai Karena Memang Kalau Untuk Jalan Raya Kan Memang Istilahnya Itu Ada Aturan Aturan Bindah Marga Salah Satunya Saya Belum Melihat Apakah Giosal Ini Bisa Diterapkan Tapi Kebanyakan Ini Giosal Dipakai Untuk Daerah Daerah Yang Memiliki Karsresi Problem Tanah Yang Khususus Seperti Itu Daerah Daerah Yang Tadi Foto Foto Di Awal Seperti Itu Mungkin Kalau Jalan Raya Lebih Cocok Aplikasi Geosintetif Yang Lain Tentunya Itu Memerlukan Pertimbangan Desain Pertimbangan Peraturan Tapi Tapi Pertanyaan Apakah Apakah Bisa 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 Lantra Jawabnya Insyaallah Bisa Bisa Itu Kurang Lebih Tentang Temas Rizki Itu Oke Next Ini Ada Pertanyaan Yang Menarik Apakah Oh ya Dari L I I N A C U Lina Cun Apakah Direkomendasikan Untuk Cabut Apakah Direkomendasikan Untuk Cabut Pasang Geosel Dari lokasi Lama Ke lokasi Lain Nah Geosel Ini Jadi Sementara Atau Permanen Pak Oke Geosel Ini Kalau Misalnya Kita Ber Apa Namanya Pertanyaannya Bagus Banget Ya Teman-teman Ini Dari Siapa Saya Sorry Saya Karena Dibacain Taunya Saya Susana Natun Siapa Itunya Jadi Intinya Apakah Geosel Ini Bisa Portable Atau Enggak Akan Gitu Berarti Seperti Itu Ya Kalau Yang Saya Tengah Gitu Nah Tidak Disarankan Dan Mungkin Saya Belum Pernah Menemukan Dan Mungkin Saya Sebagai Seorang Aplikator Apalagi Melihat Apa Namanya Perhitungan Sebedingga Dari Perluan Engineering Ini Luar Biasa Sangat Kita Nggak Akan Mungkin Merekomendasikan Bahwa Geosel Ini Bisa Diaplikasikan Secara Portable Karena Dia sudah Apa Namanya Terdeformasi Dengan Adanya Tekanan Sedemikian Lama Terus Kemudian Ketika Dia Diaplikasi Dita Di Tanah Dengan Aplikasi Salah Satu Kemudian Di Proses Angkuring Dan Sebagainya Rasa Rasanya Belum lagi Yang tadi Ditambahkan Mbak Dinta Ada Proses Interlocking Antara Tanah Materia Timbunan Dan Dalam Cell Biosel Itu Rasa Rasanya Itu Tidak Memungkinkan Untuk Dilakukan Pemindahan Portable Seperti itu Biosel Bukan Bukan Material Yang Bisa Di Aplikasikan Seperti itu Oke Nah Karena Waktu kita Tinggal Sedikit Ada Satu Pertanyaan Lagi Dari Frida Fida Dimanakah Kita Bisa Mendapatkan Geosel Dari Frida Dari Mana Kita Mendapatkan Geosel Ya Di PT Geopos Sebenarnya Sebenarnya Oke Nanti Dita Akan Share Bagaimana Mendapatkan Informasi Lengkap Dari Semua Persamaan Termasuk Yang Dari Mbak Bida Terakhir Dari Mana Kita Bisa Mencapatkan Silahkan Nanti Menghubungi Team Geopos Di Saluran Apapun Saya Rasa Apa Namanya Ilmu Geosintetic Utamanya Geoset Ini Terlalu Dinamis Berkembang Bagaimana Aplikasi Tidak Bagaimana Bisa Diskus Barem-barem Mau disampaikan Ke Sobat Geofors Ya Seperti Oke Dita Terima kasih Jadi Seperti Yang Semper Sini Tadi Teman-teman Bahwa Imogio Sentetik Ini Kami PT Geofors Indonesia Sudah Berdiri Sejak tahun 2006 Rasanya 14 tahun Ini Waktu Yang Sangat Singkat Bagi Kami Untuk Menikapi Perkembangan Perkembangan Geosintetic Katanya Siapapun Tidak Pernah Berhenti Belajar Karena Geosintetic Geomies Adalah Suatu Aplikasi Yang Sangat Dinamis Siapapun Bisa Explore Bisa Menemukan Ide-ide Baru Jadi Jangan Pernah Berhenti Untuk Bertanya Berdiskusi Dari Tabulasi Segala Masam Permasalahan Kita Diskusi Sama-sama Nah Itulah Kita Salah Satu Misi DPD Geofors Indonesia Adalah Mengenalkan Atau Mengedukasi Masyarakat Dengan Geosintetic Seperti Itu Salah Satu Yang Sama-sama Kita Ingin Kebangkan Di Geofors Indonesia Ini Jangan Pernah Berhenti Untuk Mau Kontak Dengan Kita Kita Itu Situ Oke So Thank you So Much Pak Agung Untuk Semua Knowledge Yang Sudah Disharing Hari Ini Seperti Itu Ya Pak Semoga Kita Bisa Bertemu Lagi Di Sesi IG Live Selanjutnya Thank you So Much Pak Agung Bye Bye Oke Terima Kasih Cita Dan Teman-teman Selamat 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 Oke Sobat Geofors That's The Wrap Up For Today's Session Nah Walaupun Disini Masih Ada 37 Yang Setia Banget Sampai Akhir Nungguin Aku rasa Kalian Nungguin Pengumuman Pemenang Siapa Yang berhasil Mendapatkan Ovo Cash 100.000 Rupiah Untuk 3 orang Pemenang Kayak So Stay Stay Tune Nanti Mungkin Beberapa Menit Setelah Ini Kita Akan Mengumumkan Siapa Pemenangnya Oke So Guys Thank you So Much For Watching Nia Dan Thank you So Much Kalian Juga Udah Pada Share Share Nia Dari Sebelum IG Live Kita Dimulai Ke Temen Temen Yang Untuk Join IG Live Kita Selalu Oke So Me Dita As Your Host Signing Out Bye Bye